selamat pagi rekan-rekan bertemu kembali dengan saya di channel ini kita mau bahas mengenai RPU Gunung Salak 355 RPU yang bagus menurut saya jangkauannya juga luas sampai ke area Jabotabek masih bisa diterima dengan HT ataupun dengan rig atau dengan mobile pasti perawatannya bagus di frekuensi itu ya dan orang-orangnya pasti juga pada udah paham-paham lah ya pada hebat-hebat disana RPU 355 juga menjadi RPU yang paling banyak digemari oleh pengguna RAKOM khususnya anggota RAPI di sekitaran Jabotabek gitu ya termasuk saya juga menggunakan disana RPU-nya itu ada di Cipelang Bogor Cijeruk ketinggiannya lumayan disana ada villa juga nah kalau udah sampai basement RPU-nya gak kedengeran by the way yuk ikuti vlog saya untuk RPU 355 ya mudah-mudahan berguna selamat menikmati 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 di wajahmu atas-atas kulihat kulat wow selamat pagi rekan-rekan pagi ini baru keluar dari tol Jagorawi sambil monitor 355 di depan Ruki ramai bukan ramai ya malah padat sekali ini bulbul oh wajibanggul bulbul dia gak tau dia tuh habis gerawat wakuban iya dong ya tuan pagi jangan dilihat kayak pura lu gerawat di ujung engine kami-kami good morning meretok dulu kan puluh dua ya gak iya dong harus ya semang jangan diambil itu kata-kata dia oh ya kita kasih lewat Transjakarta dulu marga zongtong ya kalau pagi itu 355 rame ya ini RPO nya ada di Gunung Salak ini depan mobil saya ini biasanya bukan orang yang biasa lewat disini kalau karakter jalan Ruki itu yang lancar adalah sebelah kiri gitu ya kalau dia ambil kanan cari kemacetan cari kepadatan jadi kita ambil paling kiri kalau di Ruki itu 355 ada yang nge-gym kayaknya itu ya dengan alarm alarm pagi-pagi dari Surabaya dari Jokasi sudah terima terima kasih ini ini tumben 355 apa ya pancarannya kurang bagus ya biasanya di Ruki itu paling mancelang dia suaranya tuh jurnih jadi bagus ini RPO nya RPO 355 jangkauannya paling luas untuk wilayah Jabotabu ini Ruki pagi hari ini ini lihat padat yang penting kita hati-hati sebelah kiri itu lebih lancar jadi kalau orang ambil kanan biasanya mereka yang jarang lewat Ruki aku di ber needle ke pen baik-baik jelanjet dah Argentina selamat menikmati 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 RPO Gunung Salak, gue nyanyi rapi Ya kenapa di daerah sini sering macet ya atau padet Pertama memang karena ada pembangunan penyempitan jalan Nah ini kadang-kadang ditambah dengan kemacetan yaitu busway Ini busway ini harusnya dari depan uki itu ambil sebelah kiri terus lurus dia Gitu ya Tapi karena mungkin gak dapet jalan dia ambil kanan kayak seperti ini Ntar dia ngambil kiri Kayak seperti itu ya Nah itu akhirnya menyilang, menyilang menyebabkan kemacetan Sebenarnya bukan kemacetan ya Menambah padat gitu Ya kita pelan-pelan aja sih Di belakang juga ada mobil Ini 355 Di sini tidak terpantau ya Mungkin karena antenanya ketutupan Mobil yang di belakang Jadinya suaranya hilang Ya itu kalau nge-break di mobile Seperti lah gitu ya Jadinya Antena Antena itu sangat mengaruh Posisi Posisi juga sangat mengaruh Nah ini kayak disini kan ngambil sebelah kiri Sebenarnya kalau dia posisi di awal sudah dari kiri Itu dia gak akan kesulitan Ini saya pindah ke 494 Karena di daerah sini nih teman-teman 494 cukup banyak Kadang-kadang sebelah-sebelahan Oh iya kembali ke 355 355 ini sebenarnya RPU yang paling bagus menurut saya ya Bahkan dibilang populer Karena banyak semua anggota rapi itu ada disitu Numplek Wajar kalau RPU ini bisa dibilang 24 jam Perawatannya juga mungkin bagus ya Kalau ada yang nge-gym Itu biasa di RPU Karena mungkin karena banyaknya orang yang ada di frekuensi Yang terpenting sih Bagi kita nih yang pengguna Berbagi Jangan menguasai frekuensi Kalau ada net controlnya lebih bagus Tapi kalau di 355 itu kayaknya gak ada net control Jadinya yang kenal panggil Kenal panggil Mungkin disitu penyebabnya terjadinya jim ya Saya ambil kiri aja deh Sebenarnya saya mau ambil kanan nanti Ke arah MT Haryono Di 355 juga seru ya Karena kita bisa komunikasi dari Misalnya saya di Cawang ini Bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di Sukabumi Atau Bogor gitu ya Sama-sama dalam perjalanan Jadi memang frekuensi ini kan Pertama buat informasi Yang kedua buat hiburan Tapi kadang-kadang ada aja ya yang nge-gym gitu ya Mungkin kesadaran kita juga pengguna frekuensi ya Untuk berbagi Itu aja sih menurut saya Terus bagi yang gak punya call sign juga dikasih kesempatan lah mereka Karena awalnya pun kita Awalnya pun kita dulunya gak punya call sign Terus sekarang sudah punya call sign gitu ya Ya kita berbagi sama teman-teman yang gak punya call sign Kita informasikan cara bikin call signnya Caranya begini Keuntungannya begini Nanti kalau udah punya call sign begini gitu Jadi jangan terlalu kaku Wah kalau gak punya call sign gak boleh masuk gitu Menurut saya sih jangan ya Saran saya tidak seperti itu Karena toh ini frekuensi Atau apa ya Jalur udara ini kan memang milik pemerintah Bukan punya kita Gitu dikelola oleh rapi Dan orari Saran Sekali lagi itu saran ya Jangan jangan tersinggung Saya yakin ya Banyak penghuni Tinggal 355 khususnya Yang ingin mengembangkan frekuensi ini Lebih jauh lagi Lebih banyak lagi penggunanya Gak hanya orangnya itu-itu aja gitu ya Karena banyak juga breaker-brekernya muda-muda nih Terutama dari Rakom, Jabotabek Itu breaker muda-muda Kalau saya cek itu analisa itu Umurnya di antara 20 25 tahun sampai 35 Membernya itu Rata-rata umur saya itu Jadi kita kasih kesempatan yang muda-muda Karena nanti toh Penerusnya mereka-mereka juga gitu Jangan Jangan Apa ya Tidak memupus Penginginan mereka untuk Bermain di frekuensi Ini sudah sampai MT Haryono Sebelah jalan tol Biasanya saya ambil sebelah kiri Eh saya ambil sebelah kiri Ini LRT LRT-nya sudah mulai Jadi ya Mudah-mudahan cepat jadi Nanti stasiun LRT itu pas di depan Itu tuh yang ada Apa Di depan Kawasan Indomobil Kawang Ya jadi ini Mulai dari Tol tadi ya Masuk Jagorawi Di Jagorawi Hingga keluar Uki Masuk Masuk MT Haryono Ini semuanya padat Gitu ya Padat terus Setiap pagi Makanya dengan adanya HT atau RIG ya Mainan seperti ini Ini kan Menjadi hiburan juga Dengerin teman-teman Atau kadang-kadang kita ngobrol juga Gitu ya Jadi buat Rekan-rekan Yang breaker Paling penting itu adalah Berbagi Berbagi Kasih spasi Kita panggil teman kita Gitu ya Jangan menguasai frekuensi Terutama Di Repeater ya Repeater 355 Sekali lagi Ini bukan nasehat Ini hanya sekedar saran Saya yakin Di luaran sana Atau pengurus 355 Lebih pinter-pinter Dibandingkan Vlog saya ini ya Dan jangan tersinggung Gitu Ini hanya sekedar Saran Yang saya obrol ini Sebagai saran Untuk meningkatkan 355 Oh iya selain 355 Kemarin juga Saya nge-vlog 208 RPU DKI Terus 031 494 Banyak Intinya Ngobrolin hal-hal yang positif lah ya Kalau diterimai negatif Saya minta maaf Gitu Karena tidak ada tujuan ke arah sana Tujuannya untuk membangun Supaya Dunia nge-break ini Semakin maju Gitu Apalagi dengan ditambah Banyaknya generasi muda Sampai jump Sampai jump Tidak Tidak 치가 Terima kasih telah menonton!